Intro Selamat datang kembali di channel Radio Tempur UFC 294 telah berakhir dini hari tadi Dan sesuai prediksi HRT Laga co-main event dimenangkan oleh Hamzat Cimayev Dan laga main event dimenangkan oleh Islam Maha Cev Walaupun caranya kebalik ya Ternyata Islam Maha Cev yang menang TKO Dan Hamzat yang menang dengan decision Selain laga main event Partai-partai di UFC 29 ini menarik untuk dibahas Untuk itu Sebelum membahas duel Islam Maha Cev vs Aleksandr Vokonovsky 2 Ada partai lain yang ingin Pak RT bahas Kita mulai Dari debut sang bajak laut Sarah Putin Magomedov Sarah Putin Magomedov memiliki rekor Tidak terkalahkan 11 kali menang Dimana 10 diantaranya Ia selesaikan melalui finish Dengan latar belakang rekor seperti ini Dan kredibilitas sebagai petarung dagestan UFC langsung mengujinya Dengan ujian yang tidak main-main Pengujinya adalah Bruno Silva Sesama kickbokser yang dulu pernah juga dijadikan percobaan Bagi Alex Pereira Alex Pereira bisa dibilang memiliki kredibilitas yang sama dengan Sarah Putin Dimana ia menghabisi lawan-lawannya melalui tendangan dan pukulan yang brutal Namun ketika diuji Pereira tidak mampu menumbangkan Bruno Silva Begitu juga Sarah Putin Sarah Putin seolah diperkenalkan Dengan level fighter-fighter UFC yang jauh berbeda Dengan lawan-lawan yang selama ini ia hadapi Sarah Putin memang agresif di ronde pertama Namun ketika Bruno Silva memainkan gulatnya Terbongkar bahwa ternyata Sarah Putin tidak memiliki basic gulat yang baik Di press conference saja Dana White sampai berkata Baru tahu ada orang dagestan yang gak punya take down defense Meski demikian Sarah Putin berhasil melalui ujian pertamanya Dan resmi menjadi fighter UFC Mari kita saksikan warna baru yang akan Sarah Putin bawa bagi divisi middleweight ini Selanjutnya pertandingan yang ingin gue bahas adalah Ansul Jubli Kita semua mengenal Ansul Jubli sebagai orang yang menggagalkan langkah JK Seragih Memenangkan final road to UFC Melihat rekor tak terkalahkan Serta followers media sosial Dan negara dengan populasi terbanyak yang berada di pundaknya UFC sengaja menjadikan debut Ansul Jubli Di event terbesar tahun ini Yaitu UFC 294 Dan untuk memuluskan karir Ansul Jubli di UFC Matchmaker mengadukannya dengan fighter bernama Mike Braden Seorang fighter yang sejak direkrut UFC Belum pernah merasakan kemenangan sama sekali Ia berada dalam 3 kekalahan beruntun Namun seperti yang terjadi pada kasus Sarah Putin barusan Ansul Jubli pun dikagetkan dengan level fighter UFC yang jauh berbeda Usai mendominasi di round 1 dan 2 Justru Ansul Jubli yang kalah mental melihat Mike masih ngotot melawan Dan melalui keteguhan hatinya Mike berhasil memukul Jatuhan Ansul Jubli Dan mengakhiri pertandingan ini melalui knockout JK Sarah Gi sendiri akan bertanding 1 bulan lagi melawan JC Butler Kita doakan saja Semoga JK berhasil memenangkan debutnya tersebut Pertandingan berikutnya yang ingin gue bahas adalah Muhammad Mukaif melawan tim Elliot Mukaif dan Elliot memiliki sejarah perselisihan yang cukup panjang Meskipun tidak memiliki rekor cantik Tim Elliot berhasil memberikan tagir ulan back off kekalahan pertamanya di UFC Bahkan ketika tinggal hitungan jam Mereka masih beradu trash talk di Twitter Dimana Elliot menuduh Mukaif tidak menunaikan beratnya Dan berat Mukaif ini dimaklumi karena mereka sedang berada di Abu Dhabi Mukaif menjawab tantangan itu dengan berkata Ngomong apa orang ini? Udah bikin alasan lagi Saya mencapai berat 126 pounds tanpa boxer Mampirlah sini ke kamar saya Nomor 4097 Biar kita bisa timbang bareng-bareng Kami akan sambut kamu kapanpun orang tua Dan pertandingan pun berakhir sesuai harapan Mukaif Muhammad Mukaif menghabisi tim Elliot melalui arm triangle choke Dengan begini Muhammad Mukaif berhasil merebut ranking 10 besar dari tim Elliot Dan mimpi untuk menyusul rekor John-John Sebagai juara dunia termuda Makin terlihat nyata Pertandingan selanjutnya yang menarik untuk dibahas adalah Magomed Ankalaev vs Johnny Walker Yang satu ini bisa dibilang lucu sih Magomed Ankalaev adalah salah satu fighter termalang di UFC Berprestasi tapi nasibnya sial terus Usai kesempatan title shotnya gagal karena hasil seri Magomed Ankalaev seolah dilupakan Dan Blahovic lah yang diadukan untuk menyambut bintang baru Alex Pereira Dan kini justru Alex Pereira lah yang akan memperbutkan sabuk Di akhir tahun nanti melawan diri Prohaska Lalu apa artinya ranking 2 yang melekat pada nama Ankalaev? Nah ini adalah kesempatan Ankalaev Untuk mengingatkan dunia mengenai dirinya Namun sayang Dalam pertandingan tersebut Ankalaev tidak sengaja melakukan pelanggaran Dengan melututi kepala Johnny yang sedang dalam posisi grounded Pertandingan sempat dihentikan Dan Johnny pun sebenarnya tidak apa-apa Tapi prosedur berkata Johnny harus diperiksa dokter Nah ini dia blundernya Dokter bertanya kepada Johnny Untuk mengecek kesadarannya Dokter tanya Johnny coba jelaskan Sekarang kamu sedang berada di mana Johnny jawab Di padang gurun Ya gak salah sih sebenarnya Tapi entah karena language barrier Atau gimana Dokter pikir Johnny pikirannya lagi melayang Akhirnya pertandingan dinyatakan no contest Kacau banget Semoga ada jalan lain bagi Ankalaev untuk kembali menanjak ke puncak UFC like heavyweight Nah masuklah kita ke pembahasan main event Untuk komen event kita bahasnya di video terpisah ya Karena hasil dari Usman vs Hamzat ini Memiliki dampak yang besar bagi keberlangsungan UFC middleweight Yang menurut gue harus dibahas di video terpisah Ketika Islam masih dijadwalkan melawan Charles Oliveira Islam Mahachev mengatakan Karena ia sudah pernah mengalahkan Charles Oliveira melalui submisi Kali ini ia ingin mengincar kemenangan knockout atas Oliveira Untuk itu training camp Islam didesain untuk kemenangan knockout Di pertandingan pertama mereka pun Islam berulang kali mendapati Volkanovski melalui serangan-serangan telak Mulai dari pukulan Elbow yang merobek pelipis Volkanovski Dan tentunya tendangan kepala Jika melihat sejarah Volkanovski Sebelum dikalahkan Islam Volkanovski hanya pernah kalah satu kali sepanjang karirnya Yaitu ketika ia bertanding di kelas middleweight Konyol juga orang sepenek Volkanovski main-main ke kelas middleweight Dan di pertandingan itu Volkanovski kalah ke knockout melalui tendangan kepala Dari lawan yang posturnya jauh lebih tinggi darinya Dan itulah yang menjadi game plan Islam Mahachev Yang ia jelaskan di post-fight interview Islam mencicil Volkanovski melalui tendangan Tentu tersebut Karena ketika Anda memiliki tempat yang kurang Selain itu mudah untuk menerimai Dan saya hanya Hanya membuat beberapa kesalahan Saya menunjukkan dia low kick, body kick Dan berubah ke atas head kick Ini adalah plan Ini adalah apa yang kami lakukan di beberapa bulan Ini adalah apa yang kami lakukan di pelabaran Dan sangat gembira Islam mencicil Volkanovski melalui tendangan ke kaki dan badan Sampai Volkanovski termakan tipuan bahwa bagian ini sajalah yang akan diserang Islam Kemudian disitulah Islam menembakkan head kick yang mengagetkan Volkanovski Dalam post fight interviewnya Islam mengatakan ia tidak ingin merayakan kemenangannya Karena konflik yang terjadi di Palestina saat ini Youtube official UFC mensensor bagian ini Tapi di mola kalian bisa menyaksikan full post fight interview dari Islam Mahachev Usai kekalahannya Aleksandor Volkanovski tampak sangat terpukul Ia berkata ia ingin tetap aktif bertanding Karena tiap kali ia tidak latihan pikirannya mulai dirasuki oleh pikiran-pikiran jahat Itulah mengapa ia akan tetap meladeni Ilya Topurya di bulan Januari nanti Islam Mahachev sendiri dengan keras memberikan saran kepada mantan rivalnya ini Betul kata Islam Islam aja sampe pincang beres nendang kepala botak Volkanovski Apalagi kepala Volkanovski-nya Dan untuk karir Islam Mahachev sendiri Gua berharap ia bisa segera menyelesaikan urusannya dengan Olivera Ataupun Justin Keji Karena gua yakin Islam Mahachev Pasti bisa meraih gelar double champ suatu hari nanti Demikian Fight Recap kali ini Gimana prediksi berada semua? Benar gak? Atau kebalik juga? Tulis di kolom komentar ya Terima kasih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!